Kembali menyaksikan AINU Siang, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon termbesi di kawasan kembangan Jakarta Barat tumbang. Ya, meskipun tidak ada korban jiwa, pemirsa, namun pohon berukuran besar ini menimpa satu mobil hingga ringsang. Pohon termbesi setinggi 10 meter tumbang di lahan parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan kembangan Jakarta Barat Sabtu siang. Pohon yang diperkirakan sudah berusia puluhan tahun ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Batang pohon berdiameter 5 meter ini juga menimpa satu unit mobil milik pengunjung yang tengah parkir. Ya, karena sudah rapuh, kena hujan. Ada korban jiwa tidak, Pak? Tidak ada, cuma mobil hancur. Petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan batang pohon agar tidak mengganggu pengunjung lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pohon yang tubang telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Kejadian serupa juga terjadi di Tasik Malaya, Jawa Barat. Akibat hujan deras, sebuah pohon terbesi tumbang dan menimpa sebuah mobil dan beca. Akibat kejadian ini, seorang tukang beca terluka dan beca miliknya rusak parah. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Tasik Malaya, Jawa Barat mengakibatkan sebuah pohon terbesi di komplek olahraga dadahat tumbang menimpa sebuah mobil dan beca. Tukang beca yang bernama Ayat Tajudin dan berusia 74 tahun ini mengalami luka di tangan kiri dan beca-nya mengalami rusak berat, sementara mobil jenis kijang mengalami rusak ringan. Sejumlah petugas BPBD Kota Tasik Malaya yang datang bersama anggota Polsek Cihideng pun langsung mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut. Sementara pemilik beca yang menjadi korban mendapatkan perawatan oleh petugas medis dari PMI dan Binas Kesehatan Kota Tasik Malaya. Ada korban pengemudi beca yang tertimpa dan beca-nya nampak rusak berat. Yang kedua juga pengemudi-nya terukar ringan. Kedepannya petugas BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan Tasik Malaya untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang kembali terulang. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa angin puting beliung juga menerjang kecamatan Ciberem, Kota Sukabubi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah warga pun rusak. Video amatir warga merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabubi, Jawa Barat, Sabtu sore. Angin yang menerbakan atap rumah membuat warga panik. Angin datang dari arah utara menuju selatan saat cuaca sedang cerah. Dari data sementara, total 36 rumah warga rusak akibat peristiwa ini. 8 rumah rusak berat, 6 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Nah, semuanya ambruk. Bagian atapnya? Atap sama WC. Atap sama WC. Atap sama WC. Yang buruk. Ini dimenuhi berapa orang? Tiga. Tiga. Rusak berat ada, dan rusak sedang, rusak ringan juga ada, nanti kita perpikasi lagi datanya apa ya. Yang rusak berat, kita dari tim BPBD dan kita siapkan posko dan tenda, tetapi tadi kita telah koordinasi dengan yang bersangkutan, beliau mau ditinggal di saudaranya. Petugas BPBD Kota Sukabubi masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Selain itu, petugas juga mendirikan tenda untuk tempat mengusir bagi warga yang rumahnya rusak berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, ANews melaporkan. 12 warga Jemberana tersambar petir saat berteduh di gubuk area persawahan di Jemberana, Bali. Satu orang meninggal dan dua kritis akibat sambaran petir ini. Hujan deras disertai petir dan angin kencang mengibatkan belasar warga tersambar petir. Dari 12 orang, satu orang meninggal dunia. Kejadian ini terjadi saat korban bersama rekannya berteduh di sebuah gubuk usai memanen semangka di area persawahan di desa Budeng ke Camaran Jemberana. Sebanyak 12 orang yang berkrisis sebagai pengangkut buah semangka memutuskan berteduh saat hujan deras. Namun naas, hendak berlindung, kedua belas warga justru tersambar petir. Dari pada pukul kurang lebih 16.00, itu dalam badan kondisi hujan deras dan petir. Lalu, setelah kami merapat dan mengecek kebenaran di atas di RSPU negara. Dan memang benar adanya kejadian tersebut. Dan konfirmasi, lalu kami berkoordinasi dengan rekan yang ada di SPKT yang mempunyai reskrip untuk bergabung. Sementara itu, tiga orang masih dirawat dengan kondisi dua kritis dan satu orang masih observasi. Sedangkan delapan lainnya menjalani rawat jalan. Dari Jemberana, Bali, Yuman Sundika, Ayus Malapurga. Pemirsa banjir bandang menerjang dua desa di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Satu jembatan penghubung tak bisa dilalui lantaran tertutup batang kayu dan juga lumpur. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu menerjang aliran sungai Kalibokong di desa Sawaran Kulon, kecepatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu sore. Delasnya banjir membuat jembatan penghubung antar desa lumpur total karena lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Selain memutus akses di dua desa, banjir bandang ini juga mengibatkan sejumlah rumah, warga, dan lahan perkebunan di hulir sungai Kalibokong, tepat di desa Pandansari, terendam. Sebelumnya, kawasan perbukitan di Gunung Ringgit digunir hujan dengan intensitas tinggi selama kurang lebih lima jam. Sekitar 3 jam, baru sekitar jam tengah pat, ya sudah banjir. Ini masuk kategori besar enggak, Pak, banjir ini? Ya lumayan. Hujan itu turun mulai jam 2an, kalau tidak salah. Itu rata dan durasinya cukup lama. Jadi sehingga aliran yang dari Gunung Ringgit besar, kemudian membawa material juga, sehingga mengakibatkan terjadinya, tertutupnya jembatan limpas yang antara sawaran kulon dengan kulon. Tim reaksi cepat BPB dari Lumajang menutup akses jembatan karena bibit banjir masih cukup deras, serta material lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Petugas disiagakan untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINUS, melaporkan. Ratusan alat peragak kampanye yang bertebaran di sepanjang jalan Salem Baraya ditertibkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, Pak Birsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AINUS. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AINUS.